Pembalap sepeda membutuhkan skill dan fisik yang prima Dari kecil ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa? Saya cita-citanya menjadi pembalap motor Tapi kejadian 2015 telah mengubah jalan hidup saya Saya sempat dua minggu setelah amputasi nggak keluar rumah Setelah dua minggu tuh mikir lagi mau sampai kapan seperti ini Saya masih muda, masih bisa aktif masih bisa beraktifitas yang saya mau ya harus saya berjuangkan Untuk bisa bangkit kembali itu memang nggak gampang Tapi bisa untuk mencapai kesana memang butuh pengorbanan Kata-kata yang positif dari teman-teman dari keluarga saya terutama apalagi dari orang tua selalu mendukung Positifnya mereka aja yakin masa saya nggak yakin gitu Saya melihat banyak yang jauh lebih hebat dari saya ternyata bisa lebih survive bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain Di situ jadi motivasi buat saya juga sih Apapun kegiatannya sebenarnya tetap bisa dilakukan dengan disabilitas yang penting punya kemauan Jika kita berpikir untuk bangkit maka semuanya akan terasa normal Assalamualaikum